Hai, hari ini aku mau review keycaps murah dari aku dengan MDA Profile Jarang-jarang lho aku ngeluarin keycaps yang harganya murah Apakah kualitasnya tetap oke? Langsung saja kita bahas Untuk packaging, emang gak semewa keycaps set aku biasanya yang menggunakan tray berbahan plastik tebal Keycaps set ini hanya diberikan box tipis gitu Dilihat dari box sih masih menggunakan desain yang sama dari box keycaps aku lainnya Set yang akan ku review saat ini memiliki colorway neon Kalau kita buka boxnya kita akan melihat tray transparan plastik yang tipis Gak masalah sih mengingat harga yang ditawarkan cuma Rp389.000 Pada tray pertama seperti biasa tersedia keycaps untuk 60% serta F1 sampai F12 Kualitas keycaps sih gak usah diraguin Memiliki ketebalan 1,5mm dengan double shot injection yang rapi sampai bawah Selain itu warnanya cakep dan legend pun terlihat jelas Tidak buram atau bleber Pokoknya kualitas aku mantep deh Nah pada layer kedua kita diberikan arrow, numpad, novelties dengan gambar berbagai hewan Entar ISO dan lain-lain Ini salah satu hal yang aku suka dari keycaps set aku Noveltiesnya banyak padahal harganya gak mahal Lanjut di layer 3 terdapat modifier, spacebar, dan lain-lain dengan berbagai ukuran Kita juga diberikan ekstra huruf B dan R buat kalian yang menggunakan layout split dan membutuhkan 2 buah huruf B serta R Harusnya sih keycaps set ini support semua layout Mengingat jumlah keycapsnya saja sampai 227 keys Terakhir di bagian paling bawah diberikan keycaps puller metal gitu Ya setidaknya bukan keycaps puller plastik murahan yang bisa ngerusak keycaps Sekarang kita pasang Ako MDA set neon ke keyboard Faker LK75 V3 Alasanku memilih keyboard ini selain warnanya biru adalah karena Faker LK75 masih not facing Kebetulan kemarin banyak yang DM penasaran apakah keyboard ini interference ke keyboard not facing Nanti akan kita bahas Dan seperti inilah tampilan keycapsnya ketika sudah dipasang Ternyata cakep loh Keycaps ini punya typing feel dan bentuk mirip banget sama XVX profile yang belum lama ini aku review Kalau kalian lihat dari atas keycaps ini mirip sama XDA lebarnya Tapi kalau dilihat dari samping mirip dengan Cherry karena ergonomik desainnya Ketinggiannya pun mirip dengan Cherry kecuali pada RAW paling atas Kalau kalian suka keycaps-keycaps rendah kayak Cherry mungkin mudah adaptasinya ke MDA profile Kelebihannya dari Cherry adalah MDA profile aman dari interference di not facing keyboard Jadi buat kalian yang naksir keycaps ini gak perlu khawatir Masalah kualitas sudah sempat aku bahas di atas Gak ada yang bisa dikritik Keycapsnya tebal, printnya bagus serta konsisten Dan gak ada bleeding dari LED Selain itu bahan yang digunakan adalah PBT Walau secara durability aku gak bisa komentar Karena baru pakai selama 5 hari Kalau dari keycaps-keycaps aku lainnya sih kurang di durability-nya Karena penggunaan 3 bulan saja sudah bisa shine Gak tau deh kalau yang ini Untuk legend dibuat besar ala-ala aku biasanya Selera sih tapi buatku bagus-bagus aja Perpaduan warnanya pun bagus menurutku Ngejreng dan nyala gitu Kalau kalian suka keycaps dengan warna kalem sih mungkin gak cocok Untuk sound profile sih mending kita langsung denger aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kesimpulanku dengan harga Rp 389.000 Aku MDN neon set sangat worth it untuk dibeli Secara kualitas, packaging, colorway, serta kelengkapan gak ada yang bisa dikritik Mantap semua Pokoknya kalau cocok sama colorway-nya sikat deh Masalah paling besar mungkin sulit dicari karena stok sedikit Selain itu durability-nya Karena aku gak tau keycaps aku yang ini masih muda shine atau enggak Mungkin itu aja dari aku Seperti biasa Aku Fahenila, terima kasih